Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sorong, Gusti Sagrim minta ke Bandara Sorong di Copot karena tidak mengibarkan bendera merah putih di tiang utama pintu masuk bandara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Permintaan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Gusti Sagrim disampaikan selasa sore menanggapi tidak dikibarkannya bendera merah putih di tiang utama Bandara Domine Eduard Osok di puncak peringatan hut kemerdekaan RI. Menurut politisi Nasdem tersebut, pencopotan pantas dilakukan karena merupakan hal wajib dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk institusi negara yang seyokianya harus memberikan contoh dan edukasi yang baik kepada warga masyarakat. Ya sebenarnya kalau di instansi lain sih gak masalah soalnya bandara ini kan alapan namanya fasilitas yang sangat vital ya yang ada di depan pusat jadi apa namanya di depan tempatnya umum dan ada di punya alat vital lah masa sih ada kesenik bendera itu kan lucu lah kalau hari-hari lain sih mungkin tidak masalah ya tapi ini momen hari kemerdekaan dimana dimana semua instansi yang biasa-biasa aja tingkatan kelurahan aja itu bagaimana mereka udah prepare mereka punya wilayah halamannya itu dengan umpul-umpul dan segala macam dan tentu yang menjadi menjadi apa namanya yang menjadi ikon atau menjadi ini adalah bendera nya itu sendiri itu yang bendera nya masa sekelas bandara itu bisa pasang amal-amal gak bisa lihat bandara itu bendera nya itu kan tiang utama kalau di kantor perhubungan nya atau di kantor dalam kantor bandara nya itu beda lagi tapi di bandara itu di pusat di kantor bandara yang utama itu udah harus mau ada mau tujuh belasan kayak mau hari apa kayak itu udah wajib bendera nya harus bergibar apalagi di momen dimana tujuh belasan terus tidak bergibar itu udah kayak terlaluan ya itu itu kabandara nya perlu dicopot aja itu gak jelas itu ya ya lah orang barang apa sih kalau macam saya bilang kalau kantor kelas kantor kelurahan aja udah prepare gitu ini tujuh belasan gitu dia udah tau siapin semua-semuanya sampai tingkatan terakhir adalah bagaimana pastikan bendera itu bisa bergibar bahkan benderanya yang baru lagi dibeli karena dia tahu bahwa ini tujuh belasan mungkin udah kusut udah kusam udah lama ah dia pengen ganti yang baru karena harganya tinggal seberapa paling gak sampai 20 ribu gitu ini sekelas bandara sorong pusat epicentrum dari wilayah sorong raya masa untuk pasan bandara di tujuh belasan pusat tidak ada baru ngelasin apa ya kan ini dicek itu itu kotaknya gak waras itu kalau bilang gak tau ya Humas bandara Dewa Sorong yang dihubungi Enggan berkomentar dengan alasan hari libur dan harus kantongi izin atasan kebetulan kan hari ini kan hari proklamasi tapi di bandara Dewa terpantau tidak dinaikan benderanya gitu jadi di bandara Dewa ada dua pak ternyata sama kantor pak iya maksudnya yang di depan yang di di depan airport ini iya 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 kenapa gak dinaikan pak tadi iya 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 untuk di teman teman konto dia enggak iya 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 in Oh, ijin Bapak dengan Bapak siapa? Yang kemas padara, Pak. Oh, dengan namanya, Pak? Yang kemas padara saja, Pak.